Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan pesan di layar kunci Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi telpon masuk tidak muncul akan tetapi berdering Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang ingin menampilkan pesan yang masuk itu muncul di layar kunci atau lock screen teman-teman Itu caranya mudah sekali ya teman-teman Jadi misalkan ketika ada pesan masuk yang baru masuk ke dalam handphone kita Itu nanti dia akan tampil teman-teman isi pesannya itu di layar kunci kita Jadi tidak perlu kita buka Jadi caranya itu teman-teman disini teman-teman bisa buka pesan Lalu teman-teman klik bagian pojok kanan atas Teman-teman bisa lihat di bagian notifikasi disitu ada tampilkan pesan di layar kunci Itu teman-teman langsung aktifkan saja ya Nah jika sudah aktif maka dengan ini jika nanti ada pesan yang masuk saat layar handphone teman-teman mati Dan dia hidup itu dia akan muncul di layar kunci atau lock screen di handphone teman-teman Dan juga di bagian notifikasi barnya ya teman-teman Jadi mungkin teman-teman disitu jika tidak ingin langsung membaca pesan tersebut Teman-teman bisa melihatnya melalui lock screen atau layar kunci di handphone teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara menampilkan pesan di layar kunci Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara menonaktifkan whatsapp Tanpa perlu mematikan data internet Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa